Intro Mengenal arti lambang negara Indonesia Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Lambang negara kita adalah burung Garuda Yang memiliki semboyan beneka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua Jumlah bulu pada tiap sayap adalah 17 Ini melambangkan tanggal 17 Jumlah bulu pada bagian ekor adalah 8 Ini melambangkan bulan ke-8 yaitu bulan Agustus Untuk jumlah bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 Dan pada bagian leher berjumlah 45 Ini melambangkan tahun 1945 Yang merupakan hari kemerdekaan negara Indonesia Di depan dada burung Garuda terdapat perisai Perisai ini melambangkan pertahanan Indonesia Warna yang terdapat dalam perisai adalah Merah dan putih Yang merupakan warna dari bendera negara Indonesia Merah memiliki arti berani Dan putih memiliki arti suci Di tengah perisai melintang garis berwarna hitam Garis ini melambangkan bahwa wilayah Indonesia Dilalui oleh garis katulistiwa Pada perisai terdapat 5 buah simbol Yang melambangkan Pancasila beserta artinya Yang pertama adalah bintang Yang kedua adalah rantai Yang ketiga adalah pohon beringin Yang keempat adalah kepala banteng Yang kelima padi dan kapas Simbol bintang melambangkan sila pertama Pancasila Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Simbol bintang ini diartikan sebagai Cahaya penerang kerohanian Yang dipancarkan Tuhan bagi setiap manusia Bagian belakang bintang berwarna hitam Ini melambangkan warna ala Simbol yang kedua adalah rantai emas Yang melambangkan sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Rantai emas ini memiliki mata rantai yang berbentuk Segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan Lambang yang ketiga adalah pohon beringin Yang melambangkan Pancasila sila ketiga Yaitu persatuan Indonesia Pohon beringin memiliki akar tunggang yang kuat Yang membuatnya besar dan kokoh Hal ini diartikan sebagai Bentuk kesatuan dan persatuan Indonesia Dengan keanekaragaman budaya Simbol yang keempat adalah kepala banteng Simbol ini melambangkan sila Pancasila yang keempat Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Banteng adalah hewan yang kuat Senang berkumpul dan bersosialisasi Filosofi dari sila keempat ini adalah Sebagai manusia sebaiknya mengambil keputusan dengan cara bermusyawarat Simbol yang kelima adalah padi dan kapas Simbol ini melambangkan sila Pancasila yang kelima Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia Yaitu pangan dan sandang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya